Nah tapi kadang-kadang memang enaknya sekarang kan udah ada tim ya, jadi tidur itu paling di mobil gitu kan, dan paling kalau saya sih mungkin sama lah sepertinya, pasti tidur semua kok gitu kan, asalkan kita gak tidur di ruang sidang rapat ya. Kan itu yang penting ya. Mulai tuh, putihannya bagus tuh. Coba-coba, yang aku nanti. Ini tuh sering kali, maaf ya ini bener. Sering kali, ini biar clear juga nih. Kalau saya selama ini, selama 4 tahun di DPR, saya belum sih menemukan... Dan saya belum menemukan foto ini juga. Kalau misalkan ada yang ngantuk-ngantuk, mungkin ada. Tapi yang tidur sampe pules banget, itu biasanya kayak waktu awal-awal pertama itu yang kita pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua DPR, itu kan sampe jam 3 pagi. Dan itu betul-betul jadi ada, maaf ya, tapi ada yang mungkin moto, itu tuh pas lagi break. Iya, iya. Pas lagi gak, lagi rapatnya tapi pas lagi break gitu. Yang behind the scene kayak gini tuh harus kita sampe. Iya, betul. Ma, Sarah kalau yang bangko kosong tuh gimana? Dan, dan, dan itu dinginnya minta ampun. Kalau mau tau yang namanya ruangan kutub utara di Jakarta, silahkan ke DPR. Oke. Kalau yang bangko sering kosong pas rapat paripurna itu gimana? Nah, ini juga harus clear ya. Nah, ini juga harus clear ya. Aku malah jadi semuanya. Ini gimana sih? Kan tugasku mancing-mancing. Ini biar clear aja ya. Sorry guys. Eh, kalau tentang rapat paripurna ini juga harus clear. To be fair ya. Jadi, rapat paripurna itu sering diadakan pas ada misalnya yang lagi kunjungan kerja. Atau misalnya kalau bukan kunjungan kerja itu misalnya itu kalau gak voting itu hanya untuk membaca pidato yang sebenernya itu sudah dibagikan secara tertulis. Jadi, bayangkan kalau misalkan, nah kan pernah nih ada yang nanya kok kenapa main HP padahal ada orang lagi ngomong. Itu tuh pidatonya udah dibagiin. Jadi bisa aja orangnya udah baca sebelumnya pidatonya. Kalau misalkan, ya ini hal-hal yang seperti ini yang... Orang gak tau tuh mbak, harus dikasih tau. Betul, betul. Thanks to me ya mbak ya sebenernya. Thanks to you for your question gitu ya, Faldo. Jadi, apa namanya kalau misalkan di luar negeri, contoh aja kayak di Amerika. Itu udah biasa orang untuk ke paripurnanya itu mereka absensi. Pada saat mereka dibutuhkan untuk voting baru dateng. Dan datengnya pun juga mereka tuh ada TV di ruangan mereka masing-masing. Jadi, mereka tau urutan ke berapa mereka, mereka baru turunnya itu hanya pas mereka udah saatnya mereka pribadi voting. Tapi kalau setelah itu keluar ruangan lagi. Karena mereka biasanya itu di ruangan mereka masing-masing. Karena saya waktu itu pernah ke Congress untuk ketemu dengan beberapa congressman, congresswoman di Amerika. Mereka betul-betul tuh kerjanya tiap hari ketemu dengan konstituen, ketemu dengan masyarakat yang mau ketemu dengan mereka. Mereka betul-betul hanya ke ruang sidang itu kalau udah saatnya untuk voting atau untuk diskusi atau debat. Tapi kalau selain dari itu, bahkan untuk membicarakan, discussing the undang-undangnya, itu biasanya timnya mereka. Baru kalau mereka dibutuhkan untuk lobbying gitu. Nah, bukan berarti harus istilahnya tiap kali atau kebanyakan mayoritas hanya tangan-tangan terus pulang nggak juga ya. Tetapi itu hanya untuk menjelaskan bahwa nggak setiap kali itu nggak kosok hanya karena. Aku usul Mbak Saras bikin buku, curhatnya. Itu kan Saras lagi lu ya. Eh Mbak Saras. Saras bukan Saras kosok-kosok. Ya, saya lanjut dikit ya. Bikin buku apa dulu nih? Ini curhatan gitu, kita sering dituduh begini padahal nggak gitu kan. Nanti kalau lu jadi anggota, lu yang nulis deh kalau baru. Oh iya, oke. Kuduh banyak yang saat ini. Cek Millenials memilih hanya di ID & Time.